Sekelompok pengungsi yang merupakan persepeda di Suriah mengambil kesempatan untuk berlatih lagi di Berlin. Dua bulan lalu, sekelompok pemuda yang melarikan diri dari konflik perang mencari suaka di Jerman. Namun mereka tidak menyangka bisa memiliki kesempatan untuk berkompetisi lagi. Melalui jaringan internet, mereka mencari jalur sepeda dan menemukan di Velodrome, sebuah arena indoor dengan kapasitas 12.000 orang. Mereka berdiri di depan aula ini pada suatu pagi, dan berkata ingin bersepeda. Mereka merupakan pembalap sepeda di negara mereka. Organisasi ini mampu memberikan pakaian, helm dan sepatu bagi pembalap, dan sedang dalam proses merekrut seorang pelatih. Melalui Federasi Olahraga Negara Berlin, kami berada dalam proses mengorganisir pelatih yang mungkin memiliki waktu kemarin selama dua jam sesuai perjanjian antara atlet dan pelatih. Jadi mereka akan merasa disambut di sini. Olahraga menyatukan setiap orang. Pengungsi Suriah, Tarik Almaka, senang bisa bersaing di kejuaraan dunia lagi. Kami merasa sangat baik. Setelah dua minggu berhenti, kami akan mulai berlatih. Kami mengungsi dari negara kami sejak dua bulan lalu. Kami berhenti berlatih dan sekarang kami bisa kembali berlatih. Ini sungguh luar biasa. Almaka dan rekannya berjanji tidak akan menyerah pada impian mereka untuk berkompetisi di kejuaraan dunia pada suatu hari nanti.